Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku Dea di Galeri Senapan Angin Di sini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan Senapan Angin Di antaranya itu ada review, tes operasi, cek udang dan juga ada rekomendasi Senapan juga Intinya yang berkaitan dengan Senapan Angin Dan untuk di video kali ini saya akan merekomendasikan untuk 3 Senapan Angin yang ada di belakang saya ini Sudah ada 3 Senapan Angin, nanti kita akan review untuk sepek-sepek 3 Senapan Angin ini Dan sebelum saya merekomendasikan untuk Senapan Angin ini, saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, saya selalu dilancarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Intinya saya doakan semoga rezeki kalian untuk lancar terus biar kalian bisa membeli Senapan Angin yang ada di Galeri Senapan Angin Dan untuk kalian jika penasaran dengan sepek-sepek Senapan Angin, jangan lupa di tonton terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke kita mulai saja untuk merekomendasikan untuk 3 Senapan Angin Ini kita akan base untuk satu-satu untuk kita akan base persatu untuk spek-sepeknya itu ada apa-apa gitu ya Jadi ini ada Senapan Angin, ada FXU Maja, ada juga FXU Maja dan juga ada Senapan Angin FXU Maja Kita base yang Senapan Angin FXU Maja dulu kita base dari larasnya dulu Untuk rasnya ini menggunakan laras di Maja dan pasnya sudah dilengkapi dengan serombong yang mempunyai OD22 Untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14 Dan di ujungnya laras itu pasnya ada penutup laras dan penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian ganti menggunakan peredam Intinya kalau kalian suka yang senap-senap, kalian bisa banget ganti menggunakan peredam gitu Agar tidak fisik, kalian itu pakaian peredam saja gitu ya Dan di bawahnya laras itu ada bagian tabung, tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc Bukan menggunakan tabung gas M, tapi di sini menggunakan tabung Venom Dan untuk di antara laras dengan tabung, ini sudah dilengkapi dengan satu cincin laras Ini yang berwarna hijau, namanya cincin laras Yang fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburung Semisal kalau di sini tidak ada cincin laras, itu pastinya laras dan tabungnya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburung, itu pastinya tidak akan tepat sasaran Makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang Intinya akan aman banget kalau sudah dilengkapi dengan cincin laras gitu Dan untuk kalian, kalau ingin melihat kapasitas angin, itu pastinya ada di manometer ya Manometernya ada di sebelahnya sini Dan untuk kapasitas anginnya, itu pastinya di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau semisal anginnya sudah mencapai 1000, itu buruan kalian isi Jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet dan untuk tabungnya tidak mudah bocor Intinya setarakan aja, jangan sampai dilep-lepihkan atau di nolkan gitu ya Agar senapan angin kalian itu pastinya tidak mudah rusak dan untuk tabungnya tidak mudah bocor juga gitu Ya tentu kalian kalau ingin mengisi pengisian anginnya, itu ada di sebelahnya sini ya Jadi kebalikan dari manometernya Dan untuk pengisiannya itu sudah menggunakan mini kuplor dan untuk pompanya sudah menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP, kalian bisa banget, pompanya dengan kompa kompresor itu bisa banget ya Dan disini ada bagian chambernya juga, chambernya ini menggunakan chamber dua seri 6 semi-siansi Disini masih menggunakan seri 6 belum full-siansi ya Dan di tengah-tengahnya itu pastinya ada bagian pengisian peluru dan pastinya ada dua pengisian juga Ada yang packaging dan juga ada single suit Intinya kalau kalian suka yang packaging bisa diisi dengan packaging Kalau tidak suka yang packaging bisa diganti dengan single suit saja Ini mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian, intinya ada dua pengisian Dan untuk diatasnya chamber itu pasti sudah dilengkapi dengan lay mounting atau penaruh teleskop gitu Dan di sampingnya chamber itu ada bagian tarikan, ini namanya tarikan Untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Bukan lagi menggunakan tarikan gede tapi sudah menggunakan tarikan seat lever Intinya kalau sudah menggunakan tarikan seat lever itu pastinya akan ringan banget Dan pastinya akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berguruh gitu Dan untuk di belakangnya chamber itu ada bagian setelan power Atau setelan powernya bisa diputar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk bulan besar, kalau yang small game itu untuk bulan kecil Intinya jangan sampai ke balik kalau menggunakan setelan power Dan untuk dibawahnya sini itu ada bagian trigger, triggernya ini sudah menggunakan trigger mag ya Karena di senapan angin itu ada dua trigger, ada trigger kasut dan juga ada trigger mag Tapi kalau senapan angin efek crown 5J ini sudah menggunakan trigger mag dan untuk diatasnya trigger Sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman picu yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini Intinya agar tidak dipakai sembarang orang Kalau misal senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan Intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini seaman saja dengan memencet pengaman picu atau safety trigger-nya saja Intinya agar aman dan pastinya tidak dipakai sembarang orang Untuk kita duduk bahas ke bagian popornya ya Untuk popornya ini menggunakan popor tombol atau popor kasik yang terbuat dari bahan kayu mauni sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah Dan untuk senapan angin ini popornya itu belum di finishing ya Pasti polos ini berwarna putih dan juga ada variasnya di sini dan juga ada variasnya di sini juga Dan kalau di atasnya popor itu pastinya sudah dilengkapi dengan setelan pipi yang pastinya bisa dinaik turunkan untuk sesuai selera kalian Intinya kalau kalian yang lebih yang suka yang lebih tinggi itu bisa diataskan kalau tidak bisa diturunkan saja Yang mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian Dan kalau di belakangnya popor itu sudah ada sandaran bahu dan sandaran bahu itu terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman Dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersender di bahu kalian gitu Oke tadi sudah untuk spek-spek senapan angin F-Ecron U-Majah Sekarang kita lanjut bahas ke senapan angin yang F-Ecron Mahameru ya Untuk senapan angin yang ini itu rasa menggunakan laras H2S Dan pastinya sudah dilengkapi dengan seramung juga yang mempunyai OD22 Untuk panjang larasnya, panjangnya itu sama 60 cm, alunnya 12, OD-nya 14 Dan di ujungnya laras itu juga ada bagian penutup laras dan penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam Intinya kalau kalian suka yang snap-snap, kalian bisa banget gantinya dengan peredam gitu Ini kalau kalian tidak suka yang berisik-risik itu dipakai yang peredam saja gitu ya Kalau di bagian tabung, tabungnya ini juga sama menggunakan tabung Venom 500 cm ya Ini sama kayak yang atas menggunakan tabung Venom, tidak menggunakan tabung GSM Dan untuk di antara laras dengan tabung sudah dilengkapi dengan satu cincin larasnya juga Intinya setiap senapan angin itu pasti ada cincin larasnya semua ya Intinya untuk melindungi agar laras dengan tabung tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu Intinya agar aman dan pastinya agar tepat sasaran kalau kalian gunakan untuk berburu Dan untuk bagian pengisian angin, pengisian anginnya ada di sebelahnya sini Untuk pengisiannya sudah menggunakan mini kubel untuk pompanya menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP, kalian itu bisa banget pompanya dengan kompa kompresor Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometer Untuk manometernya ada di bawahnya sini ya Kalau yang atas ada di sampingnya sini, kalau ini ada di bawahnya senapan sini Dan untuk kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau misalnya angin sudah mencapai 1000 itu buru yang kalian isi Jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awal dan untuk tabungnya tidak mudah bocor Soalnya setara aja, jangan sampai di nolkan atau dilebih-lebihkan juga Yang ini atas senapan angin kalian itu pastinya awal banget dan pastinya tidak mudah rusak gitu Akhirnya kita akan dibahas ke bagian chambernya Chambernya juga sama menggunakan chamber dual seri 6 semi-siansi Dan untuk di atasnya chamber itu pastinya sudah dilengkapi dengan lay mounting atau penaruh teleskop ya Dan untuk bagian tengahnya chamber itu ada bagian pengisian puru Untuk pengisiannya itu ada dua pengisian Kalian bisa isi dengan magazine juga bisa kalian isi dengan single shootnya Ada dua pengisian kalau kalian isi itu sesuai selera kalian Jika kalian yang single shoot bisa juga dengan single shoot Kalau tidak suka dengan single shoot bisa diganti dengan magazine saja Itunya mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian Kalau di bagian sini, di bagian sini itu ada bagian tarikannya juga Tarikannya ini sama menggunakan tarikan seat level Bukan lagi menggunakan tarikan gradle tapi sudah menggunakan tarikan seat level Intinya kalau sudah menggunakan tarikan seat level itu akan enteng banget dan pastinya akan ringan banget Saat kalian gunakan untuk berburu gitu ya Dan untuk di belakangnya chamber itu pastinya ada setelan power Setelan powernya itu diputar ke kanan bigam dan untuk yang kiri itu small game Intinya jangan sampai kembali kalau menggunakan setelan power Kalau yang bigam itu untuk burung besar, semisal burung besar yang berkaki empat itu kayak baby, biawak dan lain sebagainya juga Kalau yang small game itu untuk barung kecil ya Semisal burung yang kecil itu kayak tupai, burung dan lain sebagainya juga Intinya jangan sampai kembali kalau menggunakan setelan power Yang bigam yang besar untuk yang small game itu yang kecil gitu ya Kita dibahas ke bagian bawah Untuk bagian bawah ini ada bagian trigger Untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger max Bukan lagi menggunakan trigger max tapi disini menggunakan trigger max ya Dan untuk popornya ini, popornya ini menggunakan popor klasik yang terbuat dari band kayu maoni Sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah Untuk popornya yang ini sudah di finishing berwarna coklat ya Kalau yang atas tadi belum di finishing masih berwarna putih Tapi kalau yang FFMahamiru ini sudah di finishing berwarna coklat Dan juga ada varianya di sebelah sini dan juga ada varianya di sebelah sini juga Dan untuk di atasnya popor itu pastinya sudah dilengkapi dengan setelan pipih yang Pastinya bisa dinaik turunkan juga Dan untuk di belakangnya popor itu pastinya sudah dilengkapi dengan sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih aman dan pastinya tidak Dan pastinya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersedir Karena pembuatannya itu dari karet mentah gitu Bilang-bilang tanya tidak mati-mati Tengok form Oke itu hasilnya kita bahas di spek-spek senapan angin yang FFMahamiru Sekarang kita lanjut ke senapan angin yang terakhir Di sini ada senapan angin FFMWTP Kita bahas dari chambernya dulu ya Untuk chambernya ini sama menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC Di sini masih menggunakan semi CNC semua belum full CNC ya Dan untuk di bagian sini itu ada bagian limonting atau penaruh teleskop Dan juga di tengahnya chamber itu ada bagian pengisian puru Yang pengisiannya itu ada 2 pengisian Kalian bisa isi dengan magazine juga bisa diisi dengan single suit gitu Dan untuk di sampingnya chamber ini ada bagian tarikan Tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Bukan lagi menggunakan tarikan gelet Tapi di sini sudah menggunakan tarikan seat lever semua ya Intinya kalau sudah menggunakan tarikan seat lever itu Pastinya akan enteng banget dan pastinya akan ringan banget Saat kalian gunakan untuk berburu Dan untuk di belakangnya chamber itu ada bagian setelan power Setelan powernya ini bisa diputar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk buruan besar Dan kalau yang small game itu untuk buruan kecil Intinya kalau kalian menggunakan setelan power itu jangan sampai kebalik Yang big game yang besar dan yang small game itu yang kecil Dan untuk di bagian bawahnya sini adalah bagian trigger Triggernya ini menggunakan trigger max Bukan lagi menggunakan trigger kasut Tapi di sini sudah menggunakan trigger max semua Dan untuk di atas trigger pasnya sudah dilengkapi dengan safe trigger Atau pengaman picu Yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini Agar tidak dipakai sembarang orang Misalnya kalau senapan angin dipakai anak-anak itu akan beraya banget Karena senapan angin ini bukan mainan Intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini ya Memangkan saja dengan memucat pengaman picu atau safe triggernya saja Intinya agar aman dan pastinya tidak dipakai sembarang orang untuk senapan anginnya ya Kita bahas ke bagian popornya Popornya ini menggunakan popor kambol atau popor klasik Yang terbuat dari bahan kayu mauri sehingga lebih awal dan pastinya tidak mudah patah Dan di atasnya popor itu pasti sudah dilengkapi dengan setelan pipi Yang pastinya bisa dinaik turunkan untuk sesuai selera kalian Jika kalian inginnya lebih tinggi bisa diatasnya saja Kalau tidak juga yang lebih tinggi itu bisa diturunkan saja Intinya mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian Dan untuk di belakangnya popor itu pasti sudah dilengkapi dengan sandaran baunya juga Dan sandaran bahu itu terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman Dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk persender di bahu kalian gitu Dan untuk disini itu ada bagian pengisian angin Untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini kopor Untuk pompanya sudah menggunakan pompa PCP juga Tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP Kalian bisa banget pompanya dengan kompa kompresor gitu Oke kita lanjut tes ke bagian depan ya Kita bahas dari bagian larasnya Untuk larasnya ini menggunakan laras H2S Dan pastinya sudah dilengkapi dengan serombang Yang mempunyai OD22 Untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm Alurnya 12, ODnya 14 Dan di sini sana itu ada bagian penutup laras Dan penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam Intinya kalau kalian suka yang setiap sini Kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan untuk disini ada bagian tabungnya Untuk tabungnya ini menggunakan tabung venom 500 cc Bukan menggunakan tabung GSM Tapi disini menggunakan tabung venom semua ya Dan untuk diantara laras dengan tabung Ini sudah dilengkapi dengan satu cincin larasnya juga Untuk cincin laras di bagian sini Dan untuk cincin laras itu sebagai memperkuat Antara laras dengan tabung Sehingga tidak mudah goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Kalau misalnya disini tidak ada cincin laras Pastinya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya tidak akan tepat sasaran Makanya disini dilengkapi dengan cincin laras Agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget Kalau sudah dilengkapi dengan cincin laras gitu ya Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin Pastinya ada di manometer Untuk manometernya ada dikebalikan dari pengisian angin Ada di sebelah sini ya Dan untuk kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau misalnya angin sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi Jangan sampai di nolkan Tidak senapan angin kalian Pastinya tetap awal Dan untuk tabungnya Tidak mudah bocor Setara aja Jangan sampai dilebih-lebihkan Atau di nolkan gitu ya Tidak senapan angin kalian Pastinya tidak mudah rusak Dan untuk tabungnya tidak mudah bocor juga Oke tadi sudah Untuk kita bahas Sepek-sepek tiga senapan angin ini Sekarang kita akan bahas Untuk harga-harga senapan angin ini Untuk harga senapan angin Yang pertama harga senapan angin F-Econ Yuma aja harga cuma 4.100.000 saja Kalau yang F-Econ Mahamer Harga cuma 4.200.000 saja Kalau yang lain Senapan angin F-Econ WTP Harga cuma 3.900.000 saja Dan itu sudah termasuk harga promo dan free angin Di seluruh Indonesia Kecuali tiga wilayah Dan di antara wilayahnya itu ada Papua, Maluku, dan juga ada NTT Kalian yang di luar tiga wilayah itu cepat-cepat di order Jangan sampai kehabisan promonya Dan juga tidak kehabisan untuk senapan anginnya Dan untuk kalian yang ingin membeli senapan angin Kalian sudah mendapatkan gratis tele ya Dan untuk gratis telanya itu ada juga Tujuh kelengkapannya juga Ada tas, tali sandang, gantungan peluru-peluru tes Semua ganjin, peredam, dan juga HTKSnya ada Tujuh bonus kelengkapan tambah Satu tele jadinya ada delapan kelengkapan Yanya bonusnya sudah banyak banget Dan untuk senapan anginnya ada Tiga penyapan angin ini dan juga Free on gear juga Kalian yang cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan senapan anginnya Dan untuk kalian jika ingin membeli senapan angin Kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini saja Kalau tidak ada di bawah ini kalian bisa hubungi nomor admin saja Untuk cara pembayarannya ada dua cara Ada cara COD dan juga ada cara transfer Atau bayar di tempat Untuk cara COD pastinya gampang banget Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja untuk tanda jadi ke seriusan Anda Dan untuk atas kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itu sedikit rekomendasi dari saya jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like Untuk kebijakan bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini Saya dia pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di bulan aku disini itu di garis senapan angin Ada promo ya Ada promo special hari kemerdekaan Ada promo senapan angin Dan juga ada promo teleskop Dan disini juga ada gratis angin Dan juga ada gratis teleskop ya Dan untuk harga cuci kurang itu Misalnya untuk harga senapan angin Di harga 1 jutaan, 2 jutaan Dan hingga 3 jutaan saja Untuk promo ini berlaku di tanggal 1 Agustus Sampai tanggal 30 Agustus saja Buruan di order disana juga Jangan sampai ketinggalan harga promonya Dan juga ketinggalan harga gratis anginnya